Sementara satu season sehari, sabar dulu bos ya. UMG Season 165 Bab 1651, latar belakang hebat. Sungguh lelucon. Menurut pendapat tuan kota anda, kami ini siapa? Ayahmu akan merebut orang dari kalian. Apa yang bisa kamu, mudong, lakukan padaku? Liuhan, nyahlah ke satu sisi untuk ayahmu. Hati-hati karena aku akan memerasmu sampai kamu meledak. Du Mingliang berkata sambil tertawa dingin. Du Mingliang, kamu sangat mendominasi. Pergi atau tidak, sepertinya anda tidak memiliki keputusan akhir, bukan? Liuhan berkata sambil mencibir. Kalian semua tersesat demi ayahmu. City Lord Manor kita berada di sisi ortodoks. Little Brother Yeyuan secara alami harus pergi ke City Lord Manor dulu. Kata Mudong. Mudong berasal dari City Lord Manor, sedangkan Liuhan adalah utusan dari Blood Rainbow Manor. Saat ketiga orang itu bertemu, mereka bertengkar, dengan tanda-tanda menyerang kata-kata ketidaksetujuan. Meskipun ketiga keluarga bersama-sama mendirikan pertemuan jaringan surgawi, perjuangan antara mereka tidak pernah berhenti sebelumnya. Ibu kota ini, bahkan City Lord Manor tidak dapat menekan dua kekuatan besar lainnya. Malah petaka itu bisa dilihat sekilas. Dua keluarga lainnya sama sekali tidak menghormati City Lord Manor. Sekarang, Yeyuan tiba-tiba muncul. Ketiga vaksi besar ini tentu ingin membangun hubungan yang baik dengannya. Ibu kota Riverlook ini adalah tempat yang sangat sensitif. Semua orang bertarung satu sama lain dan juga khawatir satu sama lain. Agar Yeyuan dapat mengeluarkan begitu banyak pil surgawi roh kekosongan sekaligus, dan juga memiliki Ning Tianping, dewa surgawi lapis ketiga ini sebagai penjaga, mereka tidak punya pilihan selain berspekulasi tentang identitas Yeyuan. Ketiga keluarga itu datang untuk mencari Yeyuan. Mereka secara alami harus menyelidiki sesuatu. Meskipun Ning Tianping memanggil Yeyuan dari mulutnya, sikap hormat itu tidak bisa disembunyikan. Orang dengan mata yang tajam bisa tahu dengan cepat. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Rilem muda seperti Ning Tianping, hanya kekuatan besar yang bisa merawatnya. Dengan cara ini, identitas Yeyuan pasti luar biasa. Selain itu, bagaimana kekuatan biasa bisa mendidik seorang alkemis yang menentang surga. Oleh karena itu, ketiga keluarga ini sangat sopan terhadap Yeyuan. Jika mereka tidak waspada terhadap identitas Yeyuan, dengan dominasi tiga kekuatan utama ini, bagaimana mungkin mereka bisa berbicara dengan baik kepada Yeyuan. Mereka akan langsung menangkapnya dan menyelesaikannya. Ketiga orang itu berdebat tanpa henti ketika Yeyuan tiba-tiba berkata, kapan aku mengatakan bahwa aku akan kembali dengan kalian semua. Kalian semua mohon kembali. Saya masih harus mengolah pil di malam hari, jadi saya tidak punya waktu untuk menjadi tamu. Mau beli pil obat? Harap besok pagi. Tidak membeli pil obat? Jangan buang waktu saya. Petik 2 Selesai berbicara, Yeyuan langsung mengelilingi ketiga kelompok orang itu dan pergi jauh. Ketiga orang itu memandang Yeyuan pergi dengan hampa begitu saja. Tidak ada yang benar-benar berani naik dan berhenti. Yeyuan sengaja melakukannya. Semakin tak terduga dia, semakin besar perasaan orang-orang ini bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat. Kekuatannya ditambah sikap sombongnya cukup membuat ketiga kekuatan besar tidak berani bertindak gegabuh tanpa pertimbangan matang. Yeyuan yang datang ke Riverloop Capital City baru saja lewat dan tidak bisa tinggal lama. Dia tidak bisa diganggu untuk terlibat dengan pasukan asli di sini. Terlebih lagi, di tempat seperti ini, tiga kekuatan utama semuanya adalah rubah yang licik. Jika dia benar-benar pergi, dia akan membiarkan kucing itu keluar dari tas. Oleh karena itu, sebaiknya abaikan saja. Benar saja, tiga pembangkit tenaga surgawi-surgawi lapis ke-6, tidak ada yang berani bergerak untuk berhenti. Yeyuan pergi begitu saja dan pergi begitu saja. Ketika seniman bela diri sekitarnya melihat adegan ini, bola mata mereka keluar. Ketiga vaksi besar ini mendominasi Riverloop Capital City. Tidak ada yang berani memprovokasi di sekitar sama sekali. Dikatakan bahwa ketiga vaksi besar ini semuanya memiliki pembangkit tenaga listrik yang mendukung mereka di belakang. Mereka bukan hanya dewa surgawi lapis ke-7. Secara keseluruhan, Riverloop Capital City ini adalah kue besar, semua orang menginginkan sepotong. Tapi tiga kekuatan yang begitu kuat, tidak ada yang benar-benar berani bergerak melawan bocah alam dewa asal ini. Orang pintar mengerti apa yang sedang terjadi, orang bodoh. Hanya terkejut. Tuan tiga kekuatan utama berulang kali mendesak mereka sebelum datang, agar ketiga orang ini tidak dengan mudah menyinggung Yeyuan. Pada akhirnya, Yeyuan bahkan tidak memperhatikan mereka. Ketiga orang itu bertukar pandang, menemukan bahwa pertengkaran barusan itu konyol, dan hanya bisa berbalik dan pergi. Di SWAT Star Alliance, ketua aliansi Li Xing tidak terkejut setelah mendengarkan laporan Du Mingliang. Ketua aliansi, anak ini benar-benar merendahkan. Jika bukan karena banyak nasihatmu, aku akan benar-benar mengulitinya sekarang. Du Mingliang berkata dengan marah. Kekuatannya memang pantas menjadi orang nomor dua di SWAT Star Alliance. Biasanya, angin dan hujan siap membantu. Hari ini, dia benar-benar diabaikan oleh anak asal dewa alam, bagaimana mungkin dia tidak marah? Pandangan Li Xing berkedip, tapi dia bertanya, Oh, Mingliang, menurutmu apakah sikap merendahkan anak itu bisa dibuat-buat? Du Mingliang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mungkin. Aku belum pernah melihat sebelumnya alam dewa asal yang berani menjadi begitu sombong, sama sekali tidak menganggap serius kami bertiga. Saya, Old Du, mengikuti Anda selama bertahun-tahun, saya masih memiliki sedikit kecakapan mata. Selain itu, bukankah Liu Han dan Mu Dong juga ada di sana? Bahkan jika dia bisa membodohiku, itu juga tidak mungkin untuk membodohi kita bertiga pada saat bersamaan, kan? Petik 2. Li Xing menganggup ketika mendengar itu dan berkata, Kalau begitu itu benar. Hanya orang yang terbiasa dengan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi yang dapat mengabaikan dewa surgawi lapis ke-6 seperti ini. Latar belakang anak ini pasti tidak kecil. Lupakan, jika dia tidak datang, jangan datang. Selama dia tidak pergi ke dua lainnya, itu akan berhasil. Petik 2. Du Mingli yang berkata, Lalu, itu saja, dikatakan bahwa anak ini dapat memperbaiki tingkat kesulitan 9 pil dewaroh. Jika dia bisa dimanfaatkan oleh kita, maka, bukankah akan mudah bagi kita untuk menghabisi dua keluarga lainnya? Petik 2. Li Xing tertawa sendiri ketika mendengarnya dan berkata, habisi dua keluarga lainnya. Anda bisa melupakannya. Begitu ada satu di antara kita bertiga yang jatuh, maka seluruh ibu kota Riverlook pasti harus dirubah ulang. Dua keluarga lainnya benar-benar tidak dapat melarikan diri karena keberuntungan. Sudah bertahun-tahun. Apakah kamu, Old Du, masih tidak bisa melihatnya dengan jelas? Petik 2. Du Mingli yang hanyalah orang yang suka bela diri dan benar-benar tidak dapat memahami seluk-beluk yang terlibat. Betapa kuatnya kekuatan di balik Sword Star Alliance, hanya Li Xing sendiri yang tahu. Ketika Du Mingli yang mendengar ini, dia juga terkejut dalam hati. Li Xing tersenyum dan berkata, jangan lihat bagaimana ketiga keluarga kita berkelahi dan membunuh. Pada kenyataannya, kami telah mempertahankan pengekangan relatif. Begitu keseimbangan ini rusak, maka konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Oleh karena itu, meskipun anak ini mengerikan, dia bukan yang mampu kita nikmati. Alkemis mengerikan semacam ini hanya bisa dipersiapkan oleh kekuatan super besar. Dan hanya mereka yang mampu menikmati kemampuannya. Petik 2. Berhenti sebentar, Li Xing melanjutkan, jika dugaan saya benar, anak ini kemungkinan besar adalah murid jenius yang dipersiapkan oleh beberapa ibu kota kekaisaran. Dia keluar untuk berlatih kali ini. Anak dewa surgawi lapis ketiga itu jelas bukan yang bisa dipelihara oleh faksi besar biasa. Selain itu, dia mungkin hanya menjadi kedok dan masih ada pembangkit tenaga listrik sejati yang mengintai di kota. Gerbang surga kuno penindasan akan segera dibuka, jadi sebaiknya kita tidak mengemukakan konsekuensi yang tidak perlu. Petik 2. Semakin banyak Duming Li yang mendengarkan, semakin dia khawatir. Baru kemudian dia tahu betapa suramnya situasi di kota saat ini. Adegan serupa terjadi disarang lama dari dua kekuatan besar lainnya. Mengenai identitas Ye Yuan, mereka juga sangat curiga. Sedangkan Ye Yuan saat ini sudah menemukan tempat tinggal di kota dan mulai mengolah pil dalam semalam. Pil obat yang sangat sulit itu, mereka yang mampu membelinya adalah minoritas kecil. Miliaran batu esensi surgawi di setiap kesempatan, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa alam dewa biasa tidak mungkin bisa mengeluarkannya juga. Oleh karena itu, obat-obatan roh yang dia buat untuk dibeli Ning Tianping semuanya relatif terhadap beberapa pil obat murah. Masih ada sembilan hari tersisa. Itu cukup baginya untuk melakukan pembunuhan. Bab 1652 banding 1652. Yo, Duming Li yang, kamu datang cukup awal. Keesokan paginya, Mudong datang ke pertemuan jaringan surgawi, tetapi dia menemukan bahwa Duming Li yang sudah mengantri di bagian paling depan barisan. Dia melambaikan tangannya keseniman bela diri di belakang Duming Li yang dan kemudian langsung memotong antrian. Tidak ada yang berani berbicara di belakang punggungnya. Mempertimbangkan kekuatan dari dewa langit berlapis ke enam, ditambah faksi di belakangnya, jika ada yang membuat omong kosong, bukankah itu mendekati kematian. Aturan di sini ditetapkan oleh tiga kekuatan besar. Duming Li yang melihat Mudong dan berkata dengan dingin, bukankah kamu datang terlalu awal juga? Kurasa liuhan juga akan mencapainya, bukan? Lagi pula, itu adalah pil dewa roh yang kosong, jadi siapa yang bisa tidak tergerak? Petik 2. Mudong menganggup dan tiba-tiba berkata sambil menghela nafas, jika aku bertemu dengan Tuan Ye beberapa puluh ribu tahun sebelumnya, seberapa baik itu? Berapa tahun kultifasi pahit ini akan menyelamatkan saya? Petik 2. Bukankah begitu? Sekarang, pil surgawi peringkat tiga ini sudah tidak banyak berguna bagi kita. Benar-benar memalukan, liuhan tiba dan berseru. Seniman bela diri yang mengantri di belakang Duming Li yang ingin menangis tetapi tidak meneteskan air mata dan hanya bisa mundur ke tempat lain. Namun, ini belum berakhir. Terlepas dari tiga kekuatan besar ini, lebih dari selusin orang datang satu demi satu. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Realm tingkat menengah. Orang-orang ini tanpa kecuali adalah semua pembangkit tenaga dari kekuatan utama di dalam kota. Kasihan orang itu, dia antri di tengah malam sejak tadi malam. Dalam waktu singkat, dia tersingkir dari 20 pertandingan pertama. Saat ini, prosesi cukup banyak diatur sesuai dengan kekuatan-kekuatan di kota. Pemilik warung belum juga muncul dan warungnya kosong. Tapi semua orang sangat tertib, diam-diam menunggu kedatangan pemilik warung. Tidak lama kemudian, Ye Yuan membawa Ning Tianping dan perlahan melangkah ke pertemuan jaringan surgawi. Melihat Ye Yuan tiba, semua orang terlihat bersemangat. Kemarin cukup banyak orang yang membeli obat. Beberapa berita sudah menyebar secara alami. Efek obat dari pil surgawi roh kosong Ye Yuan memang sesuai dengan reputasinya. Suatu malam berlalu, sudah ada cukup banyak seniman bela diri alam dewa asal yang menerobos. Oleh karena itu, semua orang lebih menantikan pil obat Ye Yuan. Bagaimanapun, dibandingkan dengan alam dewa surgawi, jumlah alam dewa asal masih lebih banyak. Setelah merapikan, Ye Yuan melirik Duming Liang dan berkata dengan dingin, Mulailah, pil obat apa yang kamu inginkan? Duming Liang berhati-hati saat berkata sambil tersenyum, Adik Ye Yuan, pil obat tingkat 9 tingkat kesulitan apa yang Anda miliki? Apakah ada fasun universe pil? Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, Secara alami ada. Tetapi obat-obatan roh dari fasun universe pil sangat sulit untuk disatukan. Saya hanya punya dua di tangan. Petik 2. Tetapi Duming Liang sangat gembira saat dia mendengar dan berkata, Hebat! Dua fasun universe pil, aku menginginkannya. Selain itu, saya masih menginginkan 20 fas essence pil. Petik 2. Duming Liang melaporkan beberapa nama pil obat dalam satu tarikan napas. Semua tingkat pil obat terlibat. Seniman bela diri di belakang semua mendengarkan sampai mereka sangat terkejut. Memang syarat sekali. Menghitung harga total ini, mungkin tidak kurang dari 10 miliar, bukan? Tapi Mudong dan Liu Han sangat marah. Mudong berkata dengan marah, Duming Liang, jangan biarkan penampilan makanmu begitu jelek. Mungkinkah hanya Sword Star Alliance Anda yang memiliki uang? Petik 2. Tapi Duming Liang tersenyum dingin dan berkata, Mau disalahkan? Salahkan kamu tidak datang lebih awal. Jika Anda yang pertama, apakah Anda akan membeli dua fasun universe pil ini atau tidak? Petik 2. Mudong mendengus dingin dan berkata, Jangan berikan itu padaku. Hari ini, Anda harus meninggalkan satu untuk ayah Anda. Kalau tidak, mari tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Petik 2. Duming Liang mencibir dan berkata, Bertarunglah. Kamu pikir aku takut padamu. Petik 2. Adegan itu meledak-ledak secara berbahaya, dengan udara yang meledak-ledak karena kata-kata ketidaksepakatan. Juga tidak bisa menyalahkan mereka, fasun universe pil tingkat Dewa Roh yang kosong hampir mewakili pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm, vaksi mana yang tidak bisa digerakkan. Saat ini, Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Baiklah, terus membuat keributan dan saya tidak akan menjual satupun. Melihat Ye Yuan lepas kendali, ketiga orang itu benar-benar berhenti. Seniman bela diri di belakang memandang Ye Yuan dengan wajah kaget. Apa latar belakang yang dimiliki Tuan Ye ini, untuk berbicara dengan pembangkit tenaga surgawi-surgawi lapis ke-6 seperti ini. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Ye Yuan berhenti sejenak dan melanjutkan, Jika kalian bisa mengumpulkan obat-obatan roh, saya juga bisa membantu kalian menyempurnakan. Adapun biaya, 2 miliar akan dilakukan. Petik 2. Saat Mudong dan Liu Han mendengar, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Mengumpulkan 2 set obat roh dengan kekuatan kedua keluarga ini masih bisa dilakukan. Adapun batu esensi surgawi, mereka tidak peduli sama sekali. 3 kekuatan utama telah bercokol di Riverloop Capital City selama bertahun-tahun, fondasinya sangat dalam. Beberapa miliar bukanlah masalah besar bagi mereka. Akhirnya, Du Mingliang menyelesaikan akunnya, dia menghabiskan total lebih dari 12 miliar batu esensi surgawi. Adik Ye Yuan, ini 12. 1 miliar batu esensi surgawi, tolong hitung. Du Mingliang menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Ye Yuan dengan sangat hormat. Mudong dan Liu Han juga sangat gagah, masing-masing membeli sekitar 10 miliar pil obat. Mata Ning Tianping menjadi piring lebar di satu sisi. Uang ini, diterbangkan oleh angin kencang, bukan Kemarin hanya operasi skala kecil. Jadi hari ini adalah pertunjukan utamanya. Ketiga kekuatan besar ini ditambahkan sudah lebih dari 30 miliar. Di belakang, masih ada antrean panjang orang yang menunggu. Meskipun kekuatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tiga faksi besar, mereka sedikit banyak memiliki latar belakang dan juga orang-orang yang tidak kekurangan uang. Pada hari ini, Ning Tianping menghabiskannya dengan menghitung batu esensi surgawi. Dia merasa kepalanya sudah agak mati rasa. Ini benar-benar menghitung uang sampai keram tangan. Ketika hari ini berakhir, Ning Tianping menghitungnya, total lebih dari 110 miliar memasuki akun. Suatu hari, lebih dari 110 miliar. Ning Tianping merasa hatinya akan melompat keluar. Apakah masih ada operasi semacam ini? Namun, ini belum berakhir. Dalam beberapa hari berikutnya, semua tempat yang menjual obat-obatan roh di kota digerebek oleh tiga kekuatan besar. Ketiga faksi besar ini mengumpulkan porsi tujuh pil obat lagi. Mereka meminta Ye Yuan untuk mengambil tindakan untuk menyempurnakan Fasun Universe Pil. Tanpa ragu, di antara pil obat tingkat sembilan, Fasun Universe Pil adalah yang paling populer dan juga paling praktis. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Dalam sepuluh hari ini, Ning Tianping sangat merasakan kemampuan menghasilkan uang Ye Yuan yang kuat. Hahaha, yang mulia, ini benar-benar gila. Waktu sepuluh hari, waktu sepuluh hari yang singkat, kami sebenarnya menghasilkan lebih dari 400 miliar. Lebih dari 400 miliar. Petik 2. Di akhir penghitungan, Ning Tianping senang sampai hampir gila. Keuntungan memurnikan pil divine roh kosong terlalu besar. Ambil saja Fasun Universe Pil sebagai contoh, meskipun obat-obatan rohnya jarang, nilainya juga hanya sekitar 700 hingga 800 juta. Tapi Ye Yuan memurnikan dan menjualnya, kemudian menjadi 3 miliar. Wan Fasun Universe Pil menambahkan nilai lebih dari 2 miliar sekaligus. Tentu saja, Ning Tianping mengerti bahwa hanya Ye Yuan, orang aneh semacam ini, yang dapat memiliki kemampuan menghasilkan uang yang menantang surga. Jika orang lain, bahkan kepala tetua Suanyu dan tetua kedua Ruosu, mereka berdua tidak memiliki kemampuan ini. Karena mereka tidak bisa memurnikan kelas dewa roh kosong. Lupakan tentang tingkat dewa roh kosong, bahkan tingkat dewa roh ungu, mereka tidak dapat memperbaikinya. Oleh karena itu, nilai tambah dari pil obat tersebut secara alami tidak terlalu tinggi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku juga lelah beberapa hari ini. Masih ada beberapa hari sebelum pelelangan. Beberapa hari ini, mari kita berbelanja di pertemuan jaringan surgawi. Apapun hal baik yang kita temui, mari kita beli. Petik 2 Bab 1653 banding 1653 Punya uang berubah-ubah. Beberapa hari ini, Ye Yuan dan Ning Tianping hanya melakukan satu hal, yaitu membeli, membeli, membeli. Ye Yuan tidak dapat memperbaiki peringkat 4 pil surgawi saat ini dan hanya dapat membantu Ning Tianping membeli beberapa pil obat dan harta karun alam. Ning Tianping sudah berkultivasi untuk menjadi dewa surga lapis ketiga puncak sekarang dan sudah menyentuh kemacetan surga lapis keempat. Tapi tanpa bantuan Ye Yuan, tidak mudah baginya untuk mengatasi kemacetan ini. Harta dan bahan alam ini tidak dapat dimurnikan menjadi pil, bantuannya juga terbatas. Jika membeli beberapa harta karun alam bisa menembus kemacetan, status alkemis juga tidak akan setinggi itu. Surga lapis ketiga dewa surgawi ke surga lapis keempat adalah hambatan besar. Bahkan jika bakat Ning Tianping sangat tinggi, ingin melakukan terobosan dalam keadaan tidak meminjam kekuatan eksternal, tanpa seribu tahun, itu tidak mungkin. Tapi Ning Tianping juga tidak terburu-buru. Bagaimanapun, kecepatan kultivasinya saat ini sudah sangat cepat. Dan semua ini berkat Ye Yuan. Dia sudah sangat puas. Dengan batu esensi surgawi yang cukup di tangan, Ye Yuan juga mulai mengumpulkan beberapa obat roh peringkat 4 yang lebih berharga dan mulai-mulai menelitinya. Pada kenyataannya, mengenai studi pil surgawi peringkat 4, Ye Yuan sudah lama memulai. Dia memiliki prasasti penekan dunia, pemanfaatan waktu 10 kali lipat dari yang lain. Waktu 300 tahun ini, mengurangi waktu dunia luar, Ye Yuan setara dengan menghabiskan lebih dari 2.000 tahun. 2.000 tahun ini, juga tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk membabi buta fokus pada cara membuat metode kultivasi. Meneliti pil obat secara alami menjadi pilihan kedua Ye Yuan. Saat ini, yayasan Ye Yuan sudah sangat kokoh. Bahkan tanpa bimbingan dasles, di bawah langkahnya yang lambat, dia juga memiliki pemahaman yang luar biasa tentang pil divine peringkat 4. Tetapi di bawah bimbingan dasles, peningkatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Jika dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi sekarang, langsung memperbaiki pil tingkat kesulitan peringkat 6 atau 7 tingkat 4 bukanlah hal yang sulit. Tapi jarak antara divine daurilems terlalu besar. Alam tidak bisa dilompati untuk dimurnikan sesuka hati seperti di alam fana. Hanya jika Ye Yuan menerobos ke alam dewa surgawi, dia bisa memperbaiki peringkat 4 pil surgawi. Harta alam peringkat 4 semuanya sangat mahal. Itu dengan mudah ratusan juta batu esensi surgawi. 5 hari, keduanya menghabiskan hampir 100 miliar. Hahaha, yang mulia, perasaan menghabiskan uang ini terlalu luar biasa. Saya akhirnya mengerti sekarang mengapa kultifasi Anda begitu cepat. Ning Tianping berkata sambil tertawa keras. Ning Tianping selalu merasa bahwa dia adalah seorang Taipan lokal, tetapi dibandingkan dengan beberapa hari ini, dia hanyalah orang udik. Apa yang disebut membelanjakan uang seperti air? Ini disebut menghabiskan uang seperti air. Menghabiskan 100 miliar dalam 5 hari, siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Bagi Yeyuan, batu esensi surgawi ini tidak lebih dari alat untuk menjadi lebih kuat. Seperti kata pepatah, bahkan jika uang hilang, itu dapat diperoleh kembali dalam sekejap. Sangat mudah baginya untuk mendapatkan uang. Yeyuan tersenyum dan berkata, di masa lalu, saya hanya membeli beberapa peringkat 3 harta alam dan tidak merasa ada apa-apa. Sekarang, hanya setelah membeli bahan peringkat 4 ini saya tahu apa yang diberi label mahal. Jika saya benar-benar ingin merogoh kocek, 400 miliar juga tidak cukup. Petik 2. Yeyuan ingin mengikuti pelelangan, itulah mengapa dia tidak berani benar-benar melepaskan dan membeli terlalu banyak. Ketika dia menerobos ke alam dewa surgawi, 400 miliar batu esensi surgawi tidak akan berarti apa-apa baginya sama sekali. Membeli beberapa obat roh peringkat 4 untuk dia teliti bahkan mungkin tidak akan cukup. Seseorang harus tahu bahwa ketika Yeyuan mempelajari pil dewa peringkat 3, batu esensi surgawi yang dikeluarkan tidak kurang dari beberapa puluh miliar. Dan pengeluaran semacam ini, alam dewa surgawi biasa tidak mampu membelinya sama sekali, apalagi berbicara tentang alam dewa asal. Kedua orang itu sedang mengobrol di penginapan ketika Dumingliang datang berkunjung. Memberi hormat kepada Tuan Yey. Sikap Dumingliang terhadap Yeyuan sangat hormat. Bahkan masa jabatannya pun mengalami perubahan. Sikap hormat semacam ini, dia tidak berpura-pura sedikit pun. Pil dewa roh kekosongan yang dimurnikan Yeyuan, aliansi bintang pedang sudah mengeluarkan kumpulan, memilih beberapa murid dengan anugerah alami yang sangat baik untuk dikonsumsi. Efeknya sangat bagus. Di masa lalu, mereka hanya mendengar tentang pil dewa roh kosong sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, mereka juga tidak mengetahui efek dari pil divine void spirit. Tapi sekarang, mereka akhirnya menyaksikan aspek mengerikan dari pil divine roh kosong. Zhao Jian adalah murid yang mengkonsumsi fasun universe pil, dan dia menerobos ke alam dewa surgawi dalam tiga hari. Kecepatan terobosan semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Lebih lanjut, Zhao Jian sendiri mengatakan bahwa efek obat dari pil obat jauh dari abis, dan masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dicerna. Kecuali tidak ada kecelakaan, itu bisa bertahan selama seratus tahun. Pada saat itu, dia menerobos ke surga lapis ketiga dewa surgawi bukanlah hal yang sulit. Efek pengobatan semacam ini, bagaimana mungkin Li Xing dan Du Mingliang tidak heran. Adapun pil obat lainnya, mereka juga memiliki efek obat magis. Oleh karena itu, Du Mingliang merangkak dalam kekaguman terhadap Ye Yuan sekarang, dan dia bahkan lebih yakin dengan penilaian Li Xing. Ye Yuan jelas merupakan murid kekuatan utama yang sangat menakutkan, mereka tidak mampu memprovokasi. Tentu saja, tidak perlu memprovokasi juga. Ye Yuan menganggup dan berkata dengan sikap tinggi, untuk apa kau datang mencariku. Du Mingliang berkata, Tuan Ye, Kepala Aliansi mendengar bahwa Anda berniat untuk berpartisipasi dalam lelang Riverlook. Kepala Aliansi secara khusus menyuruh saya mengirimkan kepada Anda token tertinggi lelang. Anda dapat mengandalkan token ini untuk memasuki area tertinggi lelang. Selain itu, Aliansi Bintang Pedang kami akan memberikan 5% dari komisi untuk guru. Token ini, total ada 9 keping malam ini, Aliansi Bintang Pedang kita punya 3. Ini salah satunya. Petik 2. Ye Yuan agak terkejut. Memberikan komisi 5%, itu adalah diskon 5%. Ini sangat jarang terlihat dalam pelelangan. Karena barang lelang ini bukan milik 3 kekuatan besar. Mereka diperoleh oleh seniman bela diri yang membawa mereka ke pertemuan jaringan surgawi untuk menjalani pelelangan. Pertemuan jaringan surgawi menyelenggarakan lelang, mereka akan menarik komisi, dianggap sebagai biaya tenaga kerja. Memberikan komisi 5%, ini membuat keuntungan Heavenly Network Gathering menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan akan terkejut. Tentu saja, mereka yang benar-benar pergi dan mengikuti pelelangan juga tidak akan peduli dengan beberapa ratus juta batu esensi surgawi ini. Yang terpenting, ini adalah simbol status. Saat ini, kekuatan utama di kota terlalu banyak. Beberapa pasukan asing, bahkan 3 faksi besar sangat memprihatinkan. Namun, hanya ada 9 keping dari token tertinggi ini. Derajat nilainya bisa dilihat secara sekilas. Tapi dia juga tidak menunjukkannya dan hanya berkata dengan dingin, baiklah, saya akan menerimanya. Bantu saya berterima kasih kepada ketua aliansi. Petik 2 Dumingliang buru-buru berkata, jangan berani, jangan berani. Tuan Ye sangat memperhatikan aliansi bintang pedang kita, jadi ini hanya sedikit terima kasih dari kita. Petik 2 Ye Yuan hanya menganggupkan kepalanya, dianggap telah mengakuinya. Menyaksikan efek mengerikan dari pil Dewa Roh Kosong, aliansi bintang pedang tahu bahwa pil obat yang dijual seharga 10 miliar lebih ini terlalu murah. Sekarang, jika pil obat ini dilelang, lupakan sekitar 3 miliar, bahkan 6 atau 7 miliar, semua orang mungkin akan berkelahi sampai kepala mereka patah dan berdarah. Satu pil obat yang menciptakan pembangkit tenaga listrik surgawi-surgawi lapis ketiga, itu sangat berharga. Selanjutnya, aliansi bintang pedang harus menjadi penerima manfaat terbesar, karena mereka membeli dua pil obat tambahan. Setelah obat roh dikumpulkan, mereka mendekati Ye Yuan lagi untuk memperbaiki dua lainnya. Menjumlahkan mereka, itu empat, yang paling banyak di antara tiga kekuatan utama. Komisi hanya 5 persen bukanlah apa-apa. Ketika Mudong melihat Duming Liang, dia langsung kesal. Didahului oleh orang ini lagi. Kali ini, Sword Star Alliance benar-benar menghasilkan banyak uang. Mudong dan Duming Liang sama, keduanya di sini untuk memberikan token tertinggi. Kondisi yang mereka berikan sama dengan Sword Star Alliance, keduanya komisi 5 persen. Segera setelah itu, Liu Han juga datang. Menghitungnya, Ye Yuan mendapat diskon 15 persen. Ketiga keluarga itu dijumlahkan, manfaat ini tidak sedikit. Sembilan buah token tertinggi, Ye Yuan sendiri memperoleh tiga buah. Sesuatu yang berharga 10 miliar menjadi 1. 5 miliar lebih murah, ini tidak bisa dikatakan tidak tulus. BAP 1654 banding 1654. Di depan aula utama Heavenly Network Gathering, banyak pembangkit tenaga listrik perlahan masuk. Mereka yang bisa memasuki tempat ini pada dasarnya adalah semua pembangkit tenaga listrik Realm Lord. Untuk pembangkit tenaga listrik asal dewa alam, kekayaan bersih mereka bahkan tidak bisa membeli potongan-potongan sisa ketika mereka masuk. Ingin mengikuti lelang Riverlook, seseorang secara alami perlu memverifikasi modal. Tanpa puluhan miliar aset, seseorang bahkan tidak bisa masuk. Penjaga itu menghentikan Ye Yuan dan berkata, tolong tunjukkan kartu undanganmu. Petik 2. Ye Yuan baru saja akan mengeluarkan token tertinggi ketika suara mengejek terdengar di telinganya. Enyah. Alam dewa asal yang sangat sedikit juga ingin memasuki pelelangan, benar-benar melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Petik 2. Yang berbicara adalah seorang pemuda, dewa surga tingkat pertama. Tapi di belakangnya mengikuti orang tua dari surga lapis keempat dewa surgawi. Untuk dapat membuat dewa surga berlapis empat menjadi pelayan, jelas, identitas pemuda ini luar biasa. Alis Ye Yuan berkerut, sungguh, kemanapun orang pergi, selalu ada orang-orang bodoh yang bersikap bodoh. Anda memasuki pelelangan Anda, saya memasuki pelelangan saya, apa yang telah saya hambat. Pemuda itu menyerahkan undangan tersebut dan berkata kepada penjaga di pintu, pertemuan jaringan surgawi Anda terlalu ceroboh. Mengapa Anda membiarkan sembarang orang masuk? Alam dewa asal, apa yang bisa dia lakukan jika dia masuk? Petik 2. Meskipun pil surgawi roh kosong Ye Yuan menyebabkan sensasi di seluruh kota, mereka yang benar-benar bertemu dengannya sebelumnya juga hanya beberapa orang itu. Penjaga ini jelas tidak mengenali Ye Yuan. Penjaga itu melirik sekilas keundangan itu dan buru-buru membungkuk dan berkata, ternyata itu adalah leluhur muda kota Kekaisaran Melodi Sun, Jinglu. Maafkan saya, maafkan saya. Membalas Patriark Muda Jinglu, selama seseorang memiliki kartu undangan pertemuan jaringan surgawi, mereka dapat memasuki pelelangan. Tidak ada batasan dalam hal alam. Petik 2. Kata-kata penjaga itu membuat semua orang sangat terkejut. Itu adalah Patriark Muda Kota Kekaisaran Melodi Sun, Jinglu. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Ketika dia lahir, dia sudah menjadi alam dewa asal tahap awal, dan dia menerobos ke surga lapis pertama alam dewa surgawi pada usia 500 tahun. Petik 2. Saya juga mendengar sebelumnya. Dikatakan bahwa dia menerobos ke alam dewa surgawi di masa depan hampir pasti. Petik 2. Seseorang berkata dengan lembut, tetapi mendengar bahwa Patriark Muda Jinglu ini juga terkenal sombong, sering memanfaatkan pengaruhnya untuk menindas orang. Petik 2. Jelas, reputasi Jinglu menyebar jauh dan luas. Banyak orang telah mendengar tentang dia sebelumnya. Ketika Jinglu mendengar desahan kekaguman di sekitarnya, dia sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia sangat menikmati penampilan iri ini. Kalian semua tidak akan bosan sampai kamu mengeluarkan kartu undangan ke alam dewa asal, kan? Nak, apakah kamu punya kartu undangan atau tidak? Jinglu bertanya pada Ye Yuan. Ye Yuan digelitik oleh orang ini dan berkata sambil tersenyum, kartu undangan. Saya benar-benar tidak punya. Petik 2. Wajah Jinglu menunduk dan dia berkata dengan dominan, tidak punya kartu undangan, kenapa kamu belum pergi? Apakah Anda ingin Tuan Muda ini mengirim Anda bergulir? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, bagaimana cara menggulung? Kamu berguling satu kali sampai aku melihat. Satu. Petik 2. Jinglu melihat bahwa Ye Yuan tidak memikirkan dia dan ekspresinya tidak bisa menahan gelap saat dia berkata dengan suara dingin, hal sembrono dan buta, alam dewa asal saja berani berbicara seperti ini kepada Tuan Muda ini. Baiklah, Tuan Muda ini akan memberitahumu cara menggulung. Petik 2. Di sekitar mereka, beberapa orang merasa Ye Yuan sangat tidak bijaksana. Kekuatan jelas kurang, namun sikapnya masih sangat pantang menyerah. Ini bukan memiliki tulang punggung, ini lelah hidup. Selesai berbicara, Jinglu melepaskan auranya, satu kaki menendang ke arah dada Ye Yuan. Di belakang Jinglu, aura lelaki tua itu mengunci Ning Tianping dengan kuat. Selama Ning Tianping memiliki petunjuk tindakan ceroboh, dia akan mengambil tindakan. Tapi yang mengejutkannya adalah Ning Tianping tidak berniat pindah sama sekali. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan sedikit senyum mengejek. Kaki ini membawa kekuatan dunia, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik Origin Deity Rilem biasa cocok. Orang-orang sepertinya sudah melihat adegan Ye Yuan ditendang sampai mati. Namun, tepat saat kaki itu hendak menendang sampai Ye Yuan, tubuh Ye Yuan tampaknya berteleportasi setengah posisi. Bang! Pukulan berat menghantam wajah Jinglu. Pukulan ini dilanggar, Jinglu langsung terbang ke belakang, berguling beberapa ratus kaki di tanah sebelum berhenti. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini terlalu mendadak. Semua orang tidak bereaksi. Apa yang saya lihat? Alam Dewa asal mengirim alam Dewa Surgawi terbang dengan satu pukulan. Petik 2. Tidak, tunggu. Mataku pasti mengecewakanku. Ini tidak mungkin. Bukankah dikatakan bahwa Jinglu adalah seorang jenius yang sulit didapat dalam seratus ribu tahun? Kenapa dia sangat lemah? Petik 2. Apa yang anak itu gunakan barusan sepertinya adalah? Hukum Spasial, ya Dewa, Hukum Spasial. Petik 2. Adegan ini sudah tidak asing lagi bagi Ning Tianping. Tetapi bagi yang lain, mereka sangat terkejut. Alam Dewa asal benar-benar mengirim alam Dewa Surgawi terbang dengan satu pukulan. Ini terlalu merongrong. Ternyata begini caramu berguling. Posturnya memang tidak sedap dipandang. Kalau begitu aku tidak akan berguling. Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Jinglu bangkit berdiri. Fitur wajah di wajahnya bergeser. Hidungnya sakit sampai air mata terus mengalir. Penampilannya sangat menyedihkan. Dia berteriak pada orang tua itu. Paman Huang, bunuh dia untukku. Aku ingin dia mati. Petik 2. Tatapan pria tua itu berubah tajam dan dia berkata dengan suara dingin. Anak muda, kamu sedang mendekati kematian. Ye Yuan mengabaikannya, mengambil token tertinggi, dan memberikannya kepada penjaga. Dia berkata, saya tidak punya kartu undangan, saya hanya punya ini. Bisakah saya masuk? Petik 2. Pandangan penjaga itu berubah menjadi serius dan dia berkata dengan sangat waspada, tokoh tertinggi. Ye Yang Mulia, yang rendah ini memiliki mata tapi tidak bisa melihat. Saya telah menyinggung Yang Mulia, em maaf. Petik 2. Token tertinggi adalah surat undangan tingkat tertinggi untuk lelang kali ini, yang diundang semuanya besar. Dengan statusnya, dia tidak bisa menyinggung sama sekali. Melihat tanda ini, jantungnya tidak bisa menahan jantung berdebar kencang. Paman Huang baru saja akan lepas kendali ketika penjaga itu tiba-tiba berkata dengan dingin, berhenti. Tuan ini adalah salah satu tamu saya yang paling terhormat di Riverloop Capital City. Jika kamu berani menyerangnya, itu menjadi musuh dengan tiga faksi utama kita. Petik 2. Paman Huang dan Jinglu agak ragu apakah telinga mereka salah dengar atau tidak. Alam dewa asal yang sangat sedikit sebenarnya adalah tamu paling terhormat di Riverloop Capital City. Jinglu berkata dengan suara serius, kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Tapi penjaga itu tidak menyerah sedikitpun saat dia berkata, maaf. Patriark muda Jinglu secara alami adalah tamu penting kita, tetapi para atasan menginstruksikan bahwa jika ada yang melihat tamu memegang tanda tertinggi, kita harus menerima mereka dengan standar tertinggi. Jika Anda berani menyerang Tuan ini, maka saya hanya bisa minta maaf. Petik 2. Bukan hanya Jinglu, bahkan yang lain juga memandang Yeyuan dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti, bagaimana alam dewa asal yang sangat sedikit menjadi tamu yang paling terhormat. Huh, surga yang hanya lapis kedua, dewa surgawi, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Paman Huang, apa yang masih kamu tunggu? Menyerang. Penjaga itu hanyalah kultifasi dewa surga lapis kedua. Jinglu sama sekali tidak menganggapnya serius, langsung memerintahkan Paman Huang untuk menyerang. Tapi Paman Huang ragu-ragu. Sebelum dia datang, Kepala Penatua menjelaskan dengan sungguh-sungguh sebelumnya, untuk memastikan tidak pernah terjadi konflik dengan tiga kekuatan utama. Riverlook Capital City hanyalah sebuah ibu kota. Jika mereka tidak memiliki latar belakang tertentu, bagaimana mungkin mereka bisa berdiri tegak? Orang harus tahu, ada tiga kota kekaisaran di sekitar Riverlook Capital City. Di antara mereka termasuk Melody Sun Imperial City. Tapi ketiga kota kekaisaran ini memiliki kendali yang sangat lemah terhadap Riverlook Capital City. Bisa dikatakan bahwa Riverlook Capital City adalah kerajaan yang merdeka. Paman Huang bukanlah sutera seperti Jinglu, jadi dia sangat menyadari keseriusan yang terlibat. Membunuh alam dewa asal itu mudah, tetapi mereka sudah mengucapkan kata-kata dengan sangat jelas. Ye Yuan adalah tamu paling terhormat. Seseorang harus tahu, bahkan dengan status mereka, mereka tidak mendapatkan token tertinggi. Pentingnya token ini dapat dilihat secara sekilas. Paman Huang berkata, tetua muda, lebih baik lupakan saja. Semakin sedikit masalah, semakin baik, ayo masuk. Petik 2. Bab 1655 banding 1655. A. Apakah tamu? Jinglu agak ragu apakah telinganya salah mendengar atau tidak. Paman Huang benar-benar menyerah. Bukankah itu hanya ibu kota yang sangat sedikit? Apa yang dia takuti? Paman Huang menarik Jinglu ke samping dan berbisik. Apapun yang ada, aku akan memberitahumu sebentar lagi. Tempat ini bukan tempat untuk berbicara. Petik 2. Selesai berbicara, dia membawa serta Jinglu dan langsung memasuki tempat pelelangan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka sangat terkejut dan mulai menebak identitas Ye Yuan satu demi satu. Sangat jelas, Melodisun Imperial City tidak berani memprovokasi Riverloop Capital City, sedangkan Riverloop Capital City tidak berani memprovokasi Ye Yuan. Menghitung dengan cara ini, identitas Ye Yuan besar sampai sedikit menakutkan. Apa asal-usul pemuda alam dewa asal ini? Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba berteriak, Eh, bukankah ini Tuan Ye Yuan? Kenapa kamu belum masuk? Lelang akan dimulai dalam sekejap. Petik 2. Ye Yuan melihatnya, merasa bahwa dia sedikit akrab. Ini harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang membeli pil obat saat itu. Pembangkit tenaga listrik ini jelas tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Masuk sekarang, kecelakaan kecil baru saja terjadi. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik itu tersenyum dan berkata, Kalau begitu mari kita masuk bersama. Ye Yuan berkata, Tolong. Haha, bisa berjalan dengan Tuan Ye Yuan, Liu ini sangat tersanjung. Selesai berbicara, Kedua orang itu masuk berdampingan, Meninggalkan semua orang dengan wajah kaget. Bukankah itu pemimpin geng Soaring Sky Gang, Liu Chang Tian? Dia adalah pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ke-6. Dia sebenarnya sangat menghormati pemuda itu. Petik 2. Aku teringat, Toko obat pil yang menyebabkan keributan di seluruh kota beberapa hari terakhir ini, Pemilik kios sepertinya disebut Ye Yuan. Petik 2. Sebenarnya dia, Pantas, Pantas, Bahkan tiga faksi utama harus mengantri dengan patuh di depannya. Petik 2. Hehe, Tuan Muda Jing menendang pelat logam kali ini. Petik 2. Ye Yuan dan Liu Chang Tian memasuki aola utama. Seorang pria parubaya datang untuk menyambut mereka. Ketika Liu Chang Tian melihat kedatangannya, Ekspresinya berubah. Aku tidak menyangka ketua alian sili benar-benar muncul secara langsung. Liu Chang Tian berkata dengan hormat. Ketua aliansi Li secara alami adalah kepala aliansi-aliansi bintang pedang, Li Xing. Liu Chang Tian tidak menyangka bahwa demi pelelangan ini, Li Xing benar-benar muncul secara langsung. Li Xing tersenyum dan berkata, Ada beberapa orang penting di sini malam ini. Li ini tidak punya pilihan selain datang. Tuan Ye Yuan, Ada sedikit ketidakbahagiaan sekarang. Itu semua aliansi bintang pedang kita yang gagal menjaga dengan baik. Tuan Ye, Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Petik 2. Mendengar ini, Liu Chang Tian terlihat heran. Status seperti apa yang dimiliki Li Xing? Dia sebenarnya sangat lemah lembut dan rendah hati terhadap alam dewa asal. Identitas Ye Yuan ini sepertinya memiliki latar belakang yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Ye Yuan belum pernah melihat Li Xing sebelumnya. Tetapi mendengar percakapan kedua orang itu, Dia tahu bahwa ini adalah kepala aliansi Sword Star Alliance. Beberapa kentang goreng kecil selalu suka melompat-lompat, Jangan khawatir, Kata Ye Yuan dingin. Sebenarnya Liu Chang Tian tidak tahu bahwa Li Xing juga sangat terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan, Alam dewa asal, Benar-benar mengirim surga berlapis pertama dewa suci Jing Lu terbang dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mungkin, Ini benar-benar jenius. Dibandingkan dengan Ye Yuan, Jing Lu yang disebut jenius ini seperti katak di dasar sumur. Dia selamanya hanya bisa melihat bagian kecil dari langit. Dewa surgawi. Jadi bagaimana jika dewa surgawi? Di mata para empirean dan pembangkit tenaga kaisar surgawi, Dewa langit bahkan tidak dihitung sebagai semut. Li Xing berkata, Adik Liu, Saya tidak akan menemani Anda lagi, silakan. Tuan Ye Yuan, Saya akan membawa Anda ke ruang kotak tertinggi. Tempat itu tidak akan diganggu oleh orang luar. Petik 2 Liu Chang Tian terlihat canggung saat dia berkata sambil tersenyum, Kalian silakan. Tempat lelang ini memiliki total empat wilayah. Surga, Bumi, Dan manusia, Tiga tingkat. Ada juga wilayah yang biasanya tidak terbuka untuk umum, Itu wilayah tertinggi. Tapi kali ini, Mereka benar-benar membuka area tertinggi. Yang lebih mengherankan Liu Chang Tian adalah bahwa alam dewa asal benar-benar memasuki area tertinggi. Seseorang harus tahu, Dengan identitas dan status Liu Chang Tian, Dia hanya bisa memasuki wilayah peringkat bumi hari ini juga. Li Xing membawa Ye Yuan ke ruang kotak di area tertinggi. Ruang di dalam kamar pribadi sangat besar, Dekorasinya sangat mewah. Ada meja kayu sederhana dan kuno di tengahnya. Satu tampilan dan Ye Yuan tahu bahwa itu terbuat dari sembilan kayu roh surga yang mendalam Dan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Di atas meja, Berbagai macam gaya pastri dan spiriti tertata rapi. Di sampingnya, Bahkan ada empat pelayan yang sangat cantik melayani di satu sisi. Di depan, Ada layar cahaya besar, Memproyeksikan pemandangan dari lelang di bawah secara keseluruhan. Secara keseluruhan, Setiap bagian kecil di sini ternyata menunjukkan status penghuninya. Tuan Ye Yuan, Anda merasa sedikit tidak nyaman dan tetap berada di tidak ini. Empat ruang kotak tertinggi untuk saat ini, Kata Li Xing. Ye Yuan memiliki wajah seperti sumur tua tanpa riak. Seolah-olah tidak tergerak oleh semua ini. Dia hanya berkata dengan dingin, Saya telah merepotkan ketua aliansi Li, Anda pergi dan sibuk dengan urusan Anda sendiri. Petik 2. Li Xing berkata sambil tersenyum, Baiklah, Maka Li ini akan pergi. Jika Tuan Ye Yuan memiliki kebutuhan, Biarkan pelayan ini pergi dan beri tahu saya. Petik 2. Selesai berbicara, Li Xing pergi dan pergi. Setelah keluar, Du Ming Liang datang untuk menyapa dan berbisik. Bagaimana kabarnya, ketua aliansi? Ekspresi Li Xing sedikit gelap saat dia berkata, Tidak peduli apakah diberikan bantuan atau menjadi sasaran penghinaan, Gaya bicara yang tidak biasa, Sikap yang mengesankan. Latar belakangnya pasti tidak kecil. Orang seperti itu bukanlah orang yang bisa kita bangun koneksi. Kirimkan saja dia dengan benar dan itu akan berhasil. Petik 2. Du Ming Liang juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penilaian kepala aliansi terhadap Ye Yuan sebenarnya sangat tinggi. Ini secara alami sengaja ditunjukkan oleh Li Xing, Mereka semua untuk dilihat Ye Yuan. Menampilkan kekuatan bela diri di luar pintu bukanlah perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi, Tetapi dia ingin memberitahu tiga kekuatan utama bahwa asal-usulnya luar biasa. Bagaimana mungkin faksi biasa bisa mempersiapkan seniman bela diri alam dewa asal Yang bisa melompat ke alam dan mengalahkan alam dewa surgawi. Tujuannya sangat sederhana, itu adalah batu jiwa surgawi tanpa batas. Jika memberitahu orang-orang bahwa dia hanya keluar dari kota kekaisaran tingkat rendah, Dengan kemampuannya, itu pasti akan menarik banyak mata tamak. Meskipun dia tidak takut, dia bisa melupakan tentang mendapatkan batu jiwa surgawi tanpa batas. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga berpura-pura memiliki penampilan yang tidak terduga. Dia akan membiarkan semua orang berpikir bahwa latar belakangnya luar biasa. Dengan cara ini, secara alami tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Namun, Ye Yuan juga sangat merasakan kompleksitas River Loop Capital City. Di belakang tiga kekuatan utama, pasti ada pembangkit tenaga dewa surgawi yang memanipulasi segalanya. Selanjutnya, pembangkit tenaga dewa surgawi ini bahkan bukan pembangkit tenaga dewa surgawi biasa. Jika tidak, tidak mungkin bahkan Patriark Muda Kota Kekaisaran Melodi Sun tidak berani kurang ajar di sini. Tak lama kemudian, di layar cahaya, seorang lelaki tua perlahan naik ke atas panggung dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, diri lama ini adalah Jian Zhentao. Saya diundang oleh River Loop Capital City untuk menjadi tuan rumah lelang ini. Semuanya yakinlah, hal-hal yang dilelang kali ini, diri lama ini telah memeriksanya, semuanya adalah barang asli. Lebih jauh, diri lama ini percaya bahwa artikel lelang pada waktunya pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Petik 2 Setelah lelaki tua itu menyelesaikan perkenalan dirinya, seseorang segera berseru di bawah panggung, Jian Zhentao. Mungkinkah itu anggota keluarga Jian? Petik 2 Jian Zhentao mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, benar, diri lama ini adalah keturunan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, seorang murid dari keluarga Jian. Selesai berbicara, aura di tubuh Jian Zhentao dilepaskan. Aura misterius bergema di tengah aula. Rahasia mendalam esensi surgawi, benar-benar anggota keluarga Jian. Petik 2 Begitu rahasia yang mendalam muncul, yang asli dan yang palsu segera dibedakan. Ternyata penatua Jian adalah anggota dari keluarga Jian, maafkan saya, maafkan saya. Petik 2 Haha, dengan elder Jian di sini, kita bisa yakin. Ketika semua orang melihat esensi surgawi yang misterius ini, mereka segera memberi hormat kepada lelaki tua itu. Bab 1656 banding 1656 Untuk benar-benar mengundang keturunan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, sepertinya hal-hal kali ini sangat bagus. Dasles tiba-tiba berkata. Ye Yuan agak terkejut saat dia berkata, oh, apakah rahasia mendalam Kaisar Surgawi ini sangat kuat. Petik 2 Dasles berkata, lebih dari kuat. Dia dapat mengamati takdir dari apa yang ada di bawah langit, berbicara tentang kehidupan dan kematian seniman bela diri, membedakan kebenaran dan kepalsuan dari banyak hal, dan merupakan salah satu keberadaan paling misterius dan paling menakutkan di antara Kaisar Surgawi yang transcendent. Seni mengamati aura Kaisar Surgawi yang mendalam tak tertandingi di bawah langit. Lihat esensi surgawi itu. Itu disebut rahasia mendalam esensi surgawi. Hanya rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan keturunannya yang dapat menumbuhkan esensi surgawi semacam ini. Ini mirip dengan warisan garis keturunan. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan heran, masih ada esensi surgawi yang misterius. Dasles menganggup dan berkata, jika rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengatakan bahwa seseorang bisa menjadi Kaisar Surgawi, orang itu pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Jika dia mengatakan seseorang akan mati di tengah jalan, orang itu pasti akan menemui ajalnya secara prematur. Selama itu hal-hal yang diprediksi oleh rahasia mendalam Kaisar Surgawi, itu tidak pernah salah sebelumnya. Petik 2 Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada pembangkit tenaga listrik yang memahami rahasia surga dengan sangat teliti. Apa yang Ye Yuan tidak tahu adalah bahwa hanya sedikit lebih awal, kehidupan leluhur dao diam-diam tiba di kediaman rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Rahasia mendalam, 500 tahun yang lalu, ketidaknormalan Gunung Heavenspan, bagaimana menurutmu? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memberi kehidupan leluhur dao pandangan yang sangat berarti dan berkata sambil tersenyum, hidup, bukannya kamu tidak tahu aturan saya. Hal-hal tentang Gunung Heavenspan, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Petik 2 Jika orang luar mengetahui bahwa rahasia mendalam Kaisar Surgawi benar-benar berbicara dengan kehidupan mendalam dao seperti ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Dao Ancestor setinggi dan di atas, menunjukkan penghinaan terhadap dunia. Bahkan Kaisar Surgawi yang transcendent adalah semut di depan mereka juga. Tapi rahasia mendalam Kaisar Surgawi ini sebenarnya tidak memiliki sedikitpun rasa hormat terhadap Dao Ancestor Life. Dao Ancestor Life mengerutkan kening dan berkata, Ini, saya secara alami tahu. Aku hanya ingin bertanya apakah waktunya telah tiba atau belum. Petik 2 Ketika mengatakan ini, Dao Ancestor Life memiliki tampilan serius, seolah-olah menghadapi materi yang mengguncang bumi. Sesuatu yang bisa membuat pembangkit tenaga listrik Dao Ancestor begitu terlihat bergerak secara alami tidak akan sesederhana itu. Rahasia mendalam menghela nafas dan berkata, Anda telah mengalami zaman terakhir, Anda tentu memiliki ide dalam pikiran. Hal semacam ini, apakah masih perlu ditanyakan padaku? Semua orang mengatakan bahwa Dao Leluhur dapat hidup selamanya, tetapi itu hanya karena mereka tidak hidup cukup lama. Di dunia ini, apa yang bisa hidup selamanya mungkin hanya gunung Heavenspun, bukan? Atau mungkin, bahkan gunung Heavenspun juga tidak abadi dan tidak bisa dihancurkan. Hal semacam ini, siapa tahu? Petik 2 Ekspresi Dao Ancestor Life berubah Kata-kata rahasia mendalam menusuk titik pahitnya. Dunia semua mengatakan bahwa Dao Leluhur berada di atas pertimbangan duniawi, tetapi mereka tidak tahu bahwa Dao Leluhur memiliki kesulitan Dao Leluhur juga. Kalau begitu, itu benar-benar datang. Dao Ancestor Life berkata dengan suara rendah. Rahasia mendalam kaisar surgawi tersenyum dan berkata, Oh, Mei tua, bertahun-tahun telah berlalu, kamu masih belum melupakannya. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Ini bukan apa yang Anda dan saya bisa kendalikan. Petik 2 Ekspresi Dao Ancestor Life berkedip tanpa henti, dan dia berkata sambil mendesah, mengatakan itu mudah tetapi melakukannya itu sulit. Rahasia mendalam kaisar surgawi memberinya pandangan sekilas dan tiba-tiba berkata, Pada hari itu, saya mengamati fenomena surgawi di malam hari. Di selatan, purple key melonjak ke langit. Kelainan pasti akan terjadi, tapi rahasia surga ini, saya tidak bisa memahaminya. Petik 2 Tatapan Dao Ancestor Life berubah menjadi niat, sosoknya tiba-tiba menghilang. Alam semesta luas. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya muncul di depan Dao Ancestor Life. Dao leluhur, Heavenly Emperor Fast Universe berkata dengan hormat. Heavenly Emperor Fast Universe sedikit ketakutan di dalam hatinya. Jarang sekali leluhur Dao memanggilnya satu dalam sejuta tahun, hari apa ini. Petik 2 Dao Ancestor Life menganggup dan berkata, kamu segera mengirim orang ke selatan dan mencari saya dengan hati-hati. Lihat saja dalam 500 tahun terakhir ini, fenomena langit dan bumi seperti apa yang muncul. Saya tidak ingin ada yang tertinggal, mengerti. Petik 2 Heavenly Emperor Fast Universe buru-buru berkata, ya, bawahan ini mengerti. Bawahan ini akan pergi dan mengirim orang segera. Petik 2 Di depan semua orang, ini adalah makanan pembuka yang lelang kali ini dimulai. Define Dao peringkat 5 teknik bela diri, pedang surgawi mendalam surgawi. Teknik bela diri ini sangat kuat, seseorang dapat berkultivasi sampai ke alam dewa surgawi. Setiap level yang dikembangkan, seseorang dapat secara virtual menyapu semua dalam peringkat yang sama. Harga dasarnya adalah 10 miliar. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 500 juta. Petik 2 Jian Zhentao jelas sangat berpengalaman dengan pelelangan semacam ini karena pengalamannya yang luas, mengaduk suasana di tempat kejadian dengan beberapa kalimat. Teknik bela diri peringkat 5 di Find Dao adalah teknik bela diri yang dibuat oleh setidaknya pembangkit tenaga dewa surgawi. Kekuatannya secara alami luar biasa. Dan metode kultivasi ini jelas lebih luar biasa. Jian Zhentao menggunakan sapuan pada orang-orang di peringkat yang sama untuk menggambarkannya, itu jelas membiarkan pelelangan hidup sekaligus bahkan lebih otoritatif. Segera, teknik bela diri peringkat 5 di Find Dao ini dijual dengan harga 16.5 miliar. Ye Yuan tidak tertarik dengan ini. Tidak peduli seberapa kuat teknik bela diri, itu juga tidak sebaik yang cocok untuknya. Jelas sekali, Misty Sword Art adalah yang paling cocok untuknya. Misty Sword Art yang didasarkan pada Chaos Heaven Spun Cannon adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh teknik bela diri. Menyapu mereka yang memiliki peringkat yang sama hanyalah lelucon di depan Ye Yuan. Kekuatan tempurnya saat ini sudah bisa membunuh mayoritas dewa surgawi lapis pertama. Pangkat yang sama. Bagi Ye Yuan, hanya ada alam melompat. Paman Huang membujuk dengan tekun sebelum Jing Lu menyadari keistimewaan Riverloop Capital City, dan juga mengerti apa arti ancaman mereka. Jing Lu diatur di area peringkat surga, yang juga merupakan kamar pribadi. Hanya saja private roomnya jauh kurang dibandingkan dengan area tertinggi. Patriark muda, tujuan kita kali ini adalah batu jiwa surgawi tanpa batas. Jika batu esensi surgawi tidak cukup ketika saatnya tiba, apa yang harus kita lakukan? Kata Paman Huang. Jing Lu melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh keyakinan, jangan khawatir, kami membawa 120 miliar kali ini. Itu cukup untuk memenangkan tawaran batu jiwa surgawi tanpa batas. Batu jiwa surgawi tanpa batas berguna untuk alam dewa surgawi, sementara nilainya bagi alam dewa surgawi tidak terlalu besar. Harganya tidak akan terlalu tinggi. Ini adalah teknik bela diri peringkat 5 di Fine Dao lengkap. Kota Kekaisaran Melodi Sun kami mendapatkannya juga mirip dengan menambahkan sayap pada seekor harimau, siapa yang berani mengatakan sesuatu. Petik 2 Paman Huang melihat penampilan Jing Lu yang menyendiri dan acuh-ta'acuh dan tidak bisa menahan nafas dan tidak lagi mendesak. Dia tahu temperamen patriark muda ini. Katakan lagi dan dia akan marah. Harga 16.5 miliar sudah melebihi nilai teknik bela diri ini. Paman Huang merasa itu tidak layak. Hanya saja kata-kata tersebut, dia tidak berani mengatakannya. Setelah itu, beberapa barang lagi dilelang. Harga transaksi akhir pada dasarnya semuanya di atas 20 miliar. Hal-hal baik malam ini sungguh banyak. Tapi hal-hal ini tidak perlu bagi Yeyuan. Dia tidak bisa mengumpulkan banyak minat. Saya yakin malam ini, cukup banyak orang yang mengincar item lelang. Potongan batu jiwa surgawi tanpa batas ini ditemukan di dalam sebuah gundukan biji. Tidak hanya bongkahannya yang sangat besar, tetapi juga sangat murni. Orang tua ini sudah menilai itu. Ini paling cocok digunakan untuk membantu para dewa surgawi lapis ke-9 dan pembangkit tenaga dewa surgawi setengah langkah untuk memahami dao surgawi. Potongan batu jiwa surgawi tanpa batas ini, harga dasarnya adalah 28 miliar. Setiap kenaikan tidak kurang dari 1 miliar. Sekarang, mulailah menawar. Petik 2. 35 miliar. Saat suara Jianzentao memudar, seseorang segera mengangkat 7 miliar batu esensi surgawi. Paman Huang sedikit kecewa di sampingnya. Patriark muda Jinglu ini masih terlalu muda, tidak sabar sama sekali. Lelang hal semacam ini, yang dimainkan adalah perang psikologis. Bagaimana persaingannya dalam volume suara? 37 miliar. 40 miliar. 50 miliar. Jinglu langsung menambahkan 10 miliar lagi, semua orang menjadi diam. Bab 1657 Serangan Balik. Dalam beberapa tawaran, harga batu jiwa surgawi tanpa batas langsung berlipat ganda. Sikap bertekad untuk mendapatkannya ini benar-benar membuat takut banyak orang. Namun, ini jelas bukan hasil akhir. Dengan pengisap seperti itu ditempatkan di sana, bagaimana ada alasan untuk tidak menipu dia? Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik surgawi lapis kelima berteriak, 51 miliar. Wajah Jinglu jatuh. Dia masih senang dengan dirinya sendiri untuk sementara waktu ketika dia melihat bahwa dia membuat semua orang bingung sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, seseorang menaikkan harganya. Dia mengertakan gigi dan berkata, saya tidak percaya. 52 miliar. Petik 2. Orang itu berkata dengan dingin, 53 miliar. Jinglu sangat marah sampai wajahnya pucat dan dia melanjutkan, 60 miliar. Kali ini, seniman bela diri itu tidak menaikkan harga lagi. Dia berkata sambil tersenyum tipis dan berkata, aku tidak mau lagi, lebih baik berikan padanya. Saat Jinglu mendengar, wajahnya tidak bisa menahan ekspresi puas dan dia berkata dengan senyum dingin, bertarung dengan tuan muda ini, bisakah kamu bersaing? Suara Jinglu tidak disembunyikan, semua orang di ruangan itu mendengarnya. Yang hadir kebanyakan adalah orang-orang yang berpikiran jernih, wajah semua orang menunjukkan senyuman penuh pengertian. Dia sedikit menggunakan sedikit trik dan dia langsung meningkat 10 miliar. Paman Huang tidak tahan untuk melihat lurus ke depan, tetapi dia juga tidak bisa berbicara untuk memperingatkan, ekspresinya hancur. Jian Zhentao sedikit tersenyum dan berkata, 60 miliar, apakah masih lebih tinggi dari 60 miliar? Jika tidak ada potongan batu jiwa surgawi tanpa batas ini akan menjadi milik surgano. Tamu 5 kamar, petik 2. Semua orang diam, semua orang merasa bahwa batu jiwa surgawi tanpa batas sudah melebihi nilai aslinya dan jelas tidak layak untuk digerakkan lagi. Tepat pada saat ini, suara samar terdengar, 100 miliar. Ini membuat semua orang merasa terkejut. Di antara hadirin, seseorang langsung berbisik, 100 miliar. Seseorang benar-benar menawarkan 100 miliar untuk membeli sepotong batu jiwa surgawi tanpa batas. Bukankah ini bodoh? Petik 2. Pada saat ini, orang yang sangat berpengalaman menjelaskan, hehehe, sedikit menarik. Ini bukan pengisap, tapi ahli. Petik 2. MN. Maksud kamu apa? Jelas, potongan batu jiwa surgawi tanpa batas ini, tamu di surgano. 5 kamar dan supreme no. 4 kamar ditentukan untuk mendapatkannya dan sama sekali tidak akan membiarkan kecelakaan sedikitpun. Tapi tertinggi tidak, tamu 4 kamar tidak pernah bergerak. Dia sedang menunggu untuk melihat berapa banyak lawannya. Sekarang, lawannya jelas hanya tertinggal dengan surgano. 5 kamar tamu. Dan saat ini, dia tiba-tiba menaikkan harga menjadi 100 miliar. Itu mungkin sudah mencapai surgano. 5 batas kamar. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan batu esensi surgawi hingga tingkat tertinggi. Karena surga tidak, 5 kamar terlalu banyak terekspos. Petik 2. Orang itu berkata dengan kaget, sebenarnya masih ada strategi seperti ini. Itu tentu saja. Terkadang, lelang akan menghadapi situasi seperti ini. Beberapa orang membidik suatu barang. Tidak peduli apa, dia harus memenangkan tawaran itu. Saat ini, taktik menjadi sangat penting. Anda lihat, surga tidak. 5 kamar masih ingin menaikkan harga, tapi dia sudah tidak bisa menaikkannya lagi. Petik 2. Ketika Jinglu mendengar tawaran ini, ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Dia membawa total 120 miliar. Saat ini, dia hanya tersisa 103,5 miliar. Kutipan harga Yeyuan langsung mendorong batasnya. Dia tidak bisa menaikkan harga lagi. Mengertakkan gigi, Jinglu berteriak, 103,5 miliar. Petik 2. Kemudian di detik berikutnya, Yeyuan membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh lagi, 105 miliar. Bang! Jinglu menghancurkan meja teh di depannya dengan telapak tangan dan berkata dengan marah, sialan. Orang ini orang gila, bukan untuk benar-benar menghabiskan lebih dari 100 miliar untuk membeli sepotong batu jiwa surgawi tanpa batas. Petik 2. Paman Huang menghela nafas dan berkata, Patriark muda, lupakan saja. Orang itu sama dengan kita, sangat ingin mendapatkan batu jiwa surgawi tanpa batas. Petik 2. Jian Zhentao juga tidak berharap potongan batu jiwa surgawi tanpa batas ini bisa dijual dengan harga tinggi. Potongan batu jiwa surgawi tanpa batas ini milik tamu di nomor tertinggi. 4 kamar. Jian Zhentao mengumumkan. Dia sangat penasaran siapa yang ada di nomor tertinggi ini. 4 room, untuk benar-benar bermain dengan trik lelang hingga tingkat kesempurnaan yang tinggi. Sebenarnya, ketika Jinglu memanggil 60 miliar, dia memperkirakan bahwa batas Jinglu kira-kira 100 miliar. Tapi dia telah tenggelam dalam hal ini selama bertahun-tahun, pengalamannya menjadi sangat kaya. Begitulah cara dia memperkirakan ini. Nomor tertinggi itu, tamu 4 kamar sebenarnya punya penilaian seperti itu juga. Agaknya, dia pasti ahli. Jian Zhentao berpikir dalam hatinya, yang tertinggi ini. 4 kamar agak menarik. Untuk sementara, saya harus memperluas pengalaman saya. Lelang berikut tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan lagi. Meskipun biaya untuk membeli batu jiwa surgawi tanpa batas jauh melebihi harapannya, dia tidak merasa ada apa-apa. Selama itu bisa menyelamatkan nyawa Mulingswe, lupakan sekitar 100 miliar, jadi bagaimana jika 1 triliun? Ada cukup banyak kekuatan yang hadir yang berasal dari golongan Dewa Surgawi. Beberapa item lelang terakhir hanya dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik celestial Deity Realm. Persaingan juga sangat sengit. Hal-hal ini terlalu jauh untuk Ye Yuan. Selain itu, Ye Yuan juga tidak kekurangan mereka. Selama dia menerobos ke alam Dewa Surgawi dan membuka tingkat kedua aula ekstrim ungu, hal-hal baik di dalamnya pasti terlalu banyak untuk dihitung. Setelah pelelangan berakhir, Ye Yuan pergi ke belakang panggung untuk membayar dengan batu esensi surgawi. Dia tidak menyangka bahwa Jian Zhentao sebenarnya sudah menunggu di sana. Jian Zhentao melihat Ye Yuan, tatapannya tanpa sadar berubah menjadi niat. Dia tidak berpikir bahwa teknik penawaran veteran seperti itu benar-benar datang dari tangan orang muda seperti itu. Penatua Jian, kata Ye Yuan dengan Jian Zhentao dengan tangan terkatuk. Menuju rahasia mendalam kaisar surgawi ini, Ye Yuan masih sangat tertarik. Dia sangat ingin memahami jenis hukum dao surgawi apa yang bisa membiarkan mereka menumbuhkan esensi surgawi yang misterius seperti itu. Jian Zhentao tersenyum dan berkata, memang, pahlawan berasal dari anak-anak. Saya benar-benar tidak mengharapkan yang tertinggi tidak. Tamu empat kamar sebenarnya sangat muda. Petik 2. Pada saat ini, Li Xing tiba-tiba muncul dan berkata, Huhu, tetua Jian tidak sadar, Tuan Ye bukanlah pemuda biasa. Jian Zhentao sedikit terkejut dan melihat ke arah Li Xing dan berkata, Oh, bagaimana dia tidak biasa? Petik 2. Li Xing tersenyum dan dengan singkat menceritakan situasi Ye Yuan. Dalam hatinya, Jian Zhentao sangat terkejut. Dia berkata agak tidak percaya, Alchemy Godly, kamu tidak bisa begitu saja mengucapkan kata-kata seperti ini. Orang tua ini telah hidup sampai usia lanjut dan bisa dikatakan sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Saya juga belum pernah melihat pil dewa roh kosong lebih dari beberapa kali. Petik 2. Li Xing tersenyum dan berkata, Masalah ini, orang-orang Riverloop Capital City semua sadar. Lagipula, bagaimana Li ini berani berbicara sampah di depan elder Jian? Petik 2. Silsilah rahasia mendalam kaisar surgawi berkembang biak, keluarga mereka sangat besar, dan mereka tersebar di seluruh dunia surga. Jian Zhentao hanyalah keturunan yang sangat jauh dari rahasia mendalam kaisar surgawi. Namun meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan Jian Zhentao juga. Karena tidak ada yang berani meremehkan keluarga Jian. Jian Zhentao sangat terkejut di dalam hatinya dan tanpa sadar memutar esensi surgawi, menerapkannya pada kedua matanya, dan melihat ke arah Yeyuan. ARGH Jian Zhentao tiba-tiba berteriak dengan sedih, menutupi matanya dengan kedua matanya. Li Xing tidak bisa menahan pucat karena ketakutan ketika dia melihat situasinya dan buru-buru berkata, Elder Jian, ada apa denganmu? Jian Zhentao meletakkan kedua tangannya dengan gemetar, semua orang di sekitarnya mendapat kejutan besar. Itu hanya untuk melihat kedua matanya tertutup rapat dengan dua baris air mata berdarah mengalir di sudut matanya, terlihat sangat suram. Yeyuan juga tidak menyangka bahwa situasi seperti ini akan muncul dan berkata dengan cemas, Elder Jian, kamu baik-baik saja. Jian Zhentao perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, diri lama ini tidak kompeten dan menimbulkan ejekan teman kecil Yeyuan. Petik 2 Bab 1658 banding 1658 Gelombang Titanic melonjak di hati Jian Zhentao. Formula kekacauan jiwa yang mendalamnya sudah dibudidayakan ke puncak tingkat keempat. Seni penglihatan auranya juga merupakan peringkat empat yang lengkap. Namun, dia benar-benar mengalami serangan balasan yang menakutkan dengan satu pandangan. Kemegahan takdir anak laki-laki ini sungguh mengerikan. Elder Jian, kamu menggunakan seni mengamati aura pada Yeyuan sekarang. Li Xing sepertinya mengerti sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jian Zhentao tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Jadi dia berkata dengan senyum pahit, mendengar apa yang kamu katakan barusan, diri lama ini agak penasaran. Jadi saya memanfaatkan seni mengamati aura. Saya tidak menyangka bahwa orang tua ini tidak kompeten dan benar-benar mengalami serangan balik. Petik 2. Li Xing berkata dengan kaget, Penatua Jian pasti bercanda. Dalam batas-batas ketiga kota kekaisaran ini, siapa yang tidak tahu bahwa seni mengamati aura Penatua Jian sangat akurat. Bagaimana Anda bisa menjadi tidak kompeten? Petik 2. Pada saat ini, dua sosok lain berjalan. Mereka adalah tuan kota Cairong dan bangsawan-bangsawan Blut Rainbow Manor, Wang Chow. Ketika mereka melihat bahwa kedua mata Jian Zentao mengalir dengan air mata berdarah, mereka menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, Penatua Jian, ada apa denganmu? Li Xing menjelaskan situasinya dengan singkat. Tatapan kedua orang saat melihat Ye Yuan penuh dengan keheranan. Sepertinya penilaian mereka sebelumnya memang tidak salah. Penatua Jian, aku ingin tahu apa warna takdir tuan Ye Yuan. Tanya Cairong. Seni mengamati aura kaisar surgawi mendalam bukanlah rahasia. Nasib seseorang dapat dibagi menjadi tujuh tingkatan. Saat mengamati aura, akan terlihat warna yang berbeda. Aura merah adalah yang paling lemah, sedangkan aura ungu adalah yang paling makmur. Biasanya, mereka yang mampu mencapai aura ungu, selama mereka tidak jatuh, menerobos ke alam dewa sejati di masa depan hampir merupakan taruhan yang pasti. Pembangkit tenaga listrik yang meninggalkan gerbang surga kuno penindasan pernah dilihat oleh seni keluarga Jian dalam mengamati aura, dan orang itu memiliki aura ungu paling makmur. Jian Zhentao tersenyum pahit dan berkata, orang tua ini tidak melihat apapun. Tapi lelaki tua ini menganggap bahwa takdir teman kecil Ye Yuan kemungkinan besar adalah aura kekaisaran. Petik 2. Dia hanya melihat satu kali dan membutakan dirinya sendiri. Aura kekaisaran, tiga pembangkit tenaga listrik besar bergidik di mana-mana. Aura kekaisaran, mereka juga pernah dengar sebelumnya. Hanya saja di Riverlook Capital City, tempat terpencil semacam ini, aura kekaisaran tidak mungkin muncul sama sekali. Karena orang-orang yang memiliki aura kekaisaran muncul dapat dikatakan memiliki takdir yang menentang surga, dan mereka semua pada akhirnya dapat melangkah ke alam empirean. Menjadi seorang empirean surgawi, itu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak dunia ini, sebuah eksistensi yang perlu mereka hormati, dan juga sebuah eksistensi yang tidak dapat dijangkau seumur hidup. Mungkinkah pemuda di depan mereka ini bisa mencapai alam empirean di masa depan? Dasles sudah memberitahu Yeyuan ini, jadi Yeyuan juga mengerti arti aura kekaisaran. Tapi dia tidak tertarik dengan ini. Yang dia minati adalah metode kultivasi Jian Zhentao. Yeyuan tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua Jian, Yeyuan memiliki permintaan yang lancang. Petik 2 Pada saat ini, persepsi beberapa orang tentang Yeyuan agak berbeda lagi. Sebuah pembangkit tenaga listrik empirean masa depan, apakah dia tidak layak mereka jilat padanya? Jian Zhentao perlahan mengangguk dan berkata, Kamu bilang. Petik 2 Yeyuan berkata, Penatua Jian, dapatkah Anda menampilkan esensi surgawi Anda lagi? Junior ingin mengalaminya secara pribadi. Petik 2 Jian Zhentao agak terkejut tapi tidak menolaknya juga. Oleh karena itu, dia memutar formula kekacauan jiwa yang mendalam dan melepaskan esensi surgawinya. Dengan hati-hati merasakan esensi surgawi yang dilepaskan Jian Zhentao, Yeyuan gemetar. Esensi surgawi ini memang sangat misterius. Lebih penting lagi, Yeyuan benar-benar merasakan sedikit konsep esensi surgawi kekacauan dari esensi surgawi Jian Zhentao. Ini membuatnya sangat terkejut. Esensi surgawi setiap seniman bela diri akan memiliki perbedaan halus karena perbedaan dalam metode kultivasi yang mereka kembangkan. Beberapa esensi surgawi cocok untuk menumbuhkan teknik bela diri pedang dao, beberapa esensi surgawi cocok untuk menumbuhkan teknik bela diri api. Tetapi mereka yang mampu menumbuhkan jejak esensi surgawi kekacauan adalah satu-satunya. Dunia ini sangat luas, sepertinya aku telah meremehkan para pahlawan dunia. Jian Zhentao ini hanyalah dewa surga berlapis ke sembilan dan dia sudah sangat kuat. Aku bertanya-tanya seberapa kuat rahasia mendalam kaisar surgawi itu. Yeyuan berkata dengan perubahan emosi di dalam hatinya. Dasles berkata, rahasia mendalam kaisar surgawi telah hidup selama dewa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Dia adalah kaisar surgawi Transcendent dengan umur terpanjang. Bahkan ada legenda yang pernah dia perjuangkan untuk posisi Dao Ancestor sebelumnya tetapi pada akhirnya gagal. Eksistensi semacam ini tentu saja tidak bisa ditempatkan dalam kategori yang sama dengan orang biasa. Keberadaan semacam itu adalah semua pembangkit tenaga listrik yang mendekati dao besar. Mengolah esensi surgawi kekacauan bukanlah sesuatu yang aneh. Petik 2. Yeyuan berkata, sepertinya jalanku tidak salah. Bahkan rahasia mendalam kaisar surgawi, pembangkit tenaga listrik semacam itu, juga mengejar esensi surgawi kekacauan. Hanya saja esensi surgawi kekacauan mereka jauh dari murni seperti milikku. Petik 2. Menyaksikan esensi surgawi Jian Zhentao, Yeyuan menjadi semakin yakin akan jalannya. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan arah langkah selanjutnya. Terima kasih banyak, Penatua Jian. Formula kekacauan jiwa yang mendalam memang mendalam dan tidak bisa dipahami. Yeyuan mengagumi, kata Yeyuan tulus. Huhu, itulah anugerah yang dianugerahkan oleh leluhur. Kami hanya belajar sedikit tentang smattering, tidak layak disebut. Jika teman kecil Yeyuan bebas, tidak ada salahnya melakukan perjalanan ke kota kekaisaran cahaya ekstrim, kata Jian Zhentao. Yeyuan menganggup dan berkata, baiklah, saya pasti akan berkunjung lain kali. Di sudut jalan, Jinglu mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, Paman Huang, anak itu terus menolak untuk keluar. Dia pasti membeli sesuatu. Wilayah tertinggi, mereka yang akan membeli batu jiwa surgawi tanpa batas hanyalah dia. Petik 2. Setelah pelelangan berakhir, Jinglu tidak mau menerimanya. Dia curiga bahwa yang bersaing dengannya adalah Yeyuan, jadi dia berjaga-jaga di luar. Paman Huang juga menganggup ketika dia mendengarnya dan berkata, sangat mungkin. Saya bertanya sebelumnya, dia mengumpulkan batu jiwa surgawi miriat long efiti sebelumnya. Menawar dengan patriark muda untuk batu jiwa surgawi tanpa batas adalah alasannya. Petik 2. Tatapan mata Jinglu gelap saat dia berkata dengan suara dingin, tidak mungkin, aku tidak tahan dengan ini. Paman Huang, aku akan membunuhnya. Pertama, ia membalas permusuhan sebelumnya. Kedua, itu juga untuk merebut batu jiwa surgawi tanpa batas untuk ayah. Hilang kali ini, ayah harus menunggu tidak tahu berapa tahun sebelum memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Petik 2. Paman Huang mengerutkan kening dan berkata, tetua muda, meskipun itu benar, tiga kekuatan besar jelas berpihak padanya. Tidak mudah bagi kami untuk bertindak. Petik 2. Saya juga tidak mengatakan untuk membunuhnya di kota. Ketika warisan suppression ancient heaven gate selesai, dia pasti akan meninggalkan river loop capital city. Saat itu, kami. Petik 2. Jinglu memasang ekspresi ganas saat melakukan aksi pemenggalan kepala. Paman Huang memikirkannya dan berkata sambil mengangguk, kata-kata patriark muda itu masuk akal. Hanya saja, saya khawatir latar belakang anak ini tidaklah kecil. Jika kita ingin membunuhnya, sebaiknya kita bersiap sepenuhnya. Petik 2. Jinglu mengangguk dan berkata, Men, kamu meminta bantuan ayah sekarang. Suruh dia mengirim lebih banyak ahli. Hehehe, anak asal alam dewa, untuk berani menantang tuan muda ini, tuan muda ini akan memberi tahu anda apa yang disebut keputus asaan. Petik 2. Iya, patriark muda, kata Paman Huang. Pada hari ini, bagian utara kota tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Beberapa ratus sinar cahaya tiba-tiba diproyeksikan turun dari langit, menyinari bumi, seperti lampu sorot. Proyeksi lingkaran roh. Ini proyeksi lingkaran roh. Gerbang surga kuno penindasan sekarang terbuka. Petik 2. Fenomena ini membuat para seniman bela diri di kota itu mendidih sekaligus. Untuk sesaat, para seniman bela diri itu berlari liar sekaligus, melaju kencang keluar kota, jangan sampai mereka tertinggal. Di hutan belantara di utara kota, sebuah gerbang batu berdiri tegak dan tinggi. Di depan gerbang batu, lingkaran cahaya muncul di tanah. Seniman bela diri bertarung satu sama lain, mencoba memasuki lingkaran cahaya. BAP 1659 BANDING 1659 1659 PERTARUNGAN LINGKARAN ROH Selama seseorang dapat menahan seratus nafas dalam lingkaran cahaya, mereka dapat memperoleh pengakuan dari gerbang surga kuno penindasan dan masuk ke dalam, mendapatkan warisan. Semua tersesat untukku. Mereka yang menghalangi saya, mati. Petik 2. Lingkaran cahaya ini milikku. Bang. Petik 2. Untuk beberapa waktu, tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah gerbang surga kuno suppression. Mereka semua berharap untuk masuk ke dalam dan mendapatkan warisan. Namun, hanya ada beberapa ratus kursi. Persaingannya sangat sengit. Di udara, esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya tak terhitung jumlahnya tanpa batasan, terlihat sangat cantik. Kekuatan hukum yang mengerikan begelombang di langit. Seniman bela diri jatuh dari waktu ke waktu. Adegan itu sangat tragis. Namun, keberadaan yang benar-benar kuat belum bergerak. Orang-orang yang bergegas sekarang semuanya adalah kentang goreng kecil. Yang mulia, orang-orang ini gila. Benar-benar menakutkan. Ning Tianping berkata dengan emosional. Ye Yuan tersenyum saat mendengar itu dan berkata, kesempatan keberuntungan semacam ini cukup untuk mengubah hidup seseorang menjadi seniman bela diri tingkat bawah. Mereka secara alami harus melakukan apapun. Petik 2. Ning Tianping berkata, untungnya, gerbang surga kuno penindasan ini memiliki batas usia tulang. Jika tidak, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Petik 2. Gerbang surga kuno penindasan ini sepertinya sedang mencari penerus. Oleh karena itu, usia kerangka dibatasi hingga di bawah 5.000 tahun. Mereka yang berusia lebih dari 5.000 tahun, bahkan jika mereka menempati lingkaran cahaya, mereka juga akan ditolak. Dengan kekuatan Ning Tianping, dia sudah menjadi bakat luar biasa di antara mereka yang berusia di bawah 5.000 tahun. Oleh karena itu, dia menempati lingkaran cahaya adalah hal yang pasti. Jika tidak, begitu pembangkit tenaga listrik Divine Lord Rilem tahap menengah itu menguasai bidangnya, apa hubungannya lagi dengan yang lain? Ye Yuan tersenyum dan berkata, sudah hampir waktunya, ayo pergi. Ning Tianping sedikit tersenyum, sosoknya bergegas keluar. Ye Yuan mengikuti dari belakang dan sebenarnya tidak jauh lebih lambat dari Ning Tianping. Kalian semua lihat, sebenarnya ada dewa asal yang ingin menempati cincin cahaya. Apakah dia mendekati kematian? Petik 2 Hahaha, sungguh, ada banyak jenis burung setelah hutan besar. Petik 2 MN Tunggu sebentar, mengapa alam dewa asal bisa terbang? Petik 2 Benar-benar begitu. Saya mengerti, dia pasti mengerti hukum spasial. Ya dewa, sungguh mengerikan. Petik 2 Terus, siapapun yang menjaga ayahmu mendapatkan warisan, ayahmu akan mengambil nyawanya. Petik 2 Ye Yuan terlalu mencolok di antara sekelompok pembangkit tenaga listrik Realm Lord, segera menarik perhatian orang. Di bawah perlindungan Ning Tianping, Ye Yuan langsung menempati lingkaran cahaya. Kemudian, Ning Tianping juga menempati lingkaran cahaya di sekitarnya. Kekuatan Ning Tianping terlalu kuat, hanya sedikit tandingannya. Bocah, pergilah demi ayahmu. Tidak lama setelah Ye Yuan mendarat dan menempati lingkaran cahaya, Dewa Surga Lapis pertama bergegas menuju Ye Yuan dengan mendominasi. Menduduki kursi bukanlah akhir, seseorang harus mampu menahan selama seratus napas sebelum mereka bisa mendapatkan pengakuan dari Suppression Ancient Heaven Gate. Ye Yuan tertawa dingin, pedang Junyi tiba-tiba menyerang. Gemuruh. Seniman bela diri itu langsung diledakkan oleh Ye Yuan dengan satu pedang. Awalnya, semua orang merasa bahwa Ye Yuan adalah kesemek yang lembut. Jadi mereka semua bersiap untuk mencobanya. Pedang Ye Yuan ini mengejutkan semua orang sekaligus, membuat mereka tidak berani bergerak tanpa pertimbangan yang matang. Lingkaran roh ini, kamu ini menginginkannya. Mereka yang tidak yakin, datang dan lawan aku. Petik 2 Ye Yuan berdiri tegak dengan pedang panjangnya, tak tertandingi dan mendominasi. Meskipun dia hanya alam dewa asal, auranya melonjak ke langit, dan benar-benar memberi para seniman bela diri itu tekanan yang luar biasa. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melangkah maju. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Alam dewa asal benar-benar bisa mengalahkan dewa surga lapis pertama dengan satu pedang. Aku ingat, mendengar bahwa ada alam dewa asal yang mengalahkan leluhur muda kota kekaisaran Melodi Sun Jinglu beberapa hari yang lalu. Ini pasti dia. Petik 2 Saat semua orang mendengar, ekspresi mereka tidak bisa membantu banyak berubah, mengungkapkan ekspresi ketakutan terhadap Ye Yuan. Untuk beberapa waktu, sudah ada cukup banyak orang yang ingin mundur dan bersaing untuk lingkaran roh lainnya. Semuanya, serang, dia hanya satu orang. Saya akan lihat berapa banyak orang yang bisa dia blokir. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu mengipasi api. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan menatap orang itu. Orang itu tidak lain adalah Jinglu. Seniman bela diri yang dihasut oleh Jinglu itu benar-benar tersentuh. Anak asal alam dewa juga ingin menempati lingkaran roh, mimpilah. Semuanya, serang bersama. Petik 2 Benar saja, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat pertama benar-benar dibebankan kepada Ye Yuan secara bersamaan. Menduduki lingkaran roh, seseorang tidak bisa bergerak lagi. Jika tidak, waktu berharga untuk menduduki lingkaran roh tidak akan dihitung lagi. Oleh karena itu, setiap orang yang menempati seseorang pasti memiliki kekuatan yang melebihi orang. Karena mereka semua adalah target hidup. Jelas, Ye Yuan tampak jauh lebih lemah di antara mereka. Melihat pemandangan ini, Jinglu sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. He, jadi bagaimana jika kamu bisa melompat ke alam dan bertarung? Saya tidak percaya bahwa Anda dapat melawan selusin pembangkit tenaga listrik dewa surgawi sendirian. Tersinggung Tuan Muda ini dan Anda masih ingin mendapatkan warisan. Bermimpilah. Selesai berbicara, Jinglu mengangkat pedang panjangnya dan juga bergegas menuju Ye Yuan. Dalam sekejap, Ye Yuan dikelilingi oleh musuh ke segala arah. Dia tertawa dingin dan berkata dengan jijik, ingin menggertak yang lemah dengan angka. Maka kalian semua harus bersiap untuk kematian. Petik 2 Mengenai ancaman Ye Yuan, mereka secara alami tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, Ye Yuan hanyalah alam dewa asal. Lebih dari sepuluh dari mereka, mereka tidak percaya bahwa mereka tidak bisa memaksa Ye Yuan keluar. Berdengung. Selusin orang itu saat ini datang dengan cepat ketika tiba-tiba, dengan serangkaian desahan, semuanya jatuh dari udara. Seni pedang berkabut. Energi pedang Ye Yuan keluar. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang bergegas di depan semuanya tersapu olehnya. Tubuh mereka penuh dengan luka oleh energi pedang. Hukum Magnet Asal. Ya Dewa, bagaimana bisa sarana anak ini begitu banyak? Petik 2 Hukum Spasial. Hukum Magnet Asal. Bagaimana anak ini bisa memahami begitu banyak hukum yang tidak jelas? Terlalu kuat. Dewa Surgawi lapis pertama sama sekali bukan tandingannya. Petik 2 Metode Ye Yuan telah mengejutkan semua orang. Di bawah tatapan ribuan pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm, dia sendiri menyapu lebih dari selusin orang. Pembangkit tenaga listrik surgawi-surgawi tingkat pertama tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali di depannya. Kekuatan semacam ini sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di antara para dewa surgawi lapis pertama. Orang seperti itu secara alami memiliki kualifikasi untuk mendapatkan tempat. Siapa lagi yang masih belum yakin, kalian semua bisa datang. Kamu ini akan menerima kamu semua. Petik 2 Ye Yuan berdiri dengan pedangnya teracung, tatapannya seperti obor, aura mengesankan. Pembangkit tenaga listrik itu akhirnya mundur. T cepat lari. Orang ini, orang ini terlalu kuat. Petik 2 Seniman bela diri yang selamat tersandung dan merangkak pergi. Jinglu tiba-tiba diserang oleh medan magnet asal barusan dan melakukan jatuhnya anjing makan kotoran. Untungnya, dia menyerang sedikit kemudian dan tidak terkena pedang. Kalau tidak, dia akan menjadi mayat sekarang. Melihat sosok Ye Yuan yang tak terkalahkan, Jinglu penuh ketakutan dan kebencian. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu aneh di dunia ini? Bagaimana bakat seseorang bisa lebih besar darinya? Tepat pada saat ini, tatapan Ye Yuan melewati kerumunan dan melemparkan ke arahnya. Seluruh tubuh Jinglu menjadi kaku seolah dipukul oleh kutukan yang melumpuhkan, tidak berani bergerak sedikitpun. Niat membunuh di mata Ye Yuan tidak disamarkan sedikitpun. Jelas sekali, dia benar-benar marah. Akhirnya, semua pembangkit tenaga listrik mundur. Tempat Ye Yuan menjadi tempat terlarang. Bahkan pembangkit tenaga listrik surgawi lapis kedua itu tidak mau datang dan memprovokasi Ye Yuan juga. Bukan karena mereka takut pada Ye Yuan, tetapi ada kesemak lembut untuk diremas. Mengapa mereka harus memilih kesemak yang keras? Di sekeliling, pertempuran berdarah terjadi berulang kali. Cukup banyak jenius muda binasa, dao mereka menghilang. Tapi Ye Yuan berdiri dengan bangga. Tidak ada yang berani datang dan memprovokasi lagi. Bab 1660 banding 1660. Akhirnya, perkelahian menjadi semakin jarang. Lingkaran roh masing-masing berada di bawah kepemilikan seseorang. Tetapi mereka yang memperoleh lingkaran roh, kebanyakan dari mereka adalah dewa surga lapis ketiga dan dewa surga lapis kedua. Jumlah dewa surga lapis pertama sangat sedikit. Setelah Jinglu ditakuti oleh Ye Yuan, dia juga menemukan pengisap dan dengan paksa menempati lingkaran roh. Seratus napas waktu berlalu, satu lingkaran roh demi lingkaran memancarkan jejak kabut tebal. Tiba-tiba, Ye Yuan merasa bahwa gumpalan akal surgawi tanpa sadar membebaskan tubuhnya, terbang menuju gerbang surga kuno penindasan. Swash, swash, swash. Sinar cahaya pecah, terbang ke gerbang surga kuno suppression. Seniman bela diri yang gagal merebut lingkaran roh hanya bisa melihat orang-orang ini masuk untuk mencari harta karun dengan tatapan iri. Ye Yuan hanya merasakan kabur di depan matanya dan dia memasuki langit berbintang yang luas. Apakah ini suppression ancient starry sky yang legendaris? Benar-benar ajaib. Petik 2 Setiap bintang melambangkan harta karun. Semakin terang bintangnya, semakin kuat harta karunnya. Petik 2 Masih menunggu apa? Ayo! Harta di depan, semua seniman bela diri kehilangan ketenangan, mengambil tindakan satu demi satu, terbang menuju bintang-bintang itu. Bintang-bintang yang sedikit lebih gelap itu, mereka tidak menyukainya. Mereka semua mengincar beberapa bintang paling terang itu. Hanya saja mereka terbang setengah dan sosok mereka tidak dapat maju satu inci pun lagi. He he, terlalu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Bagaimana warisan yang benar-benar kuat bisa didapatkan oleh kebanyakan orang? Dasles berkata dengan jijik. Mutiara penekan jiwa terintegrasi di dalam akal surgawi Ye Yuan dan juga dibawa masuk. Ye Yuan berkata, Aku penasaran ke langkah mana aku bisa berjalan. Tanpa debu mengelus jenggotnya dan berkata, Huhu, dengan orang tua ini di sekitar, kamu secara alami akan mendapatkan yang terbaik. Ye Yuan tidak bisa menahan senyum saat mendengarnya. Dikatakan bahwa warisan ini ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dewa sejati, tetapi mutiara penekan jiwa adalah puncak harta roh empirean. Dasles sama sekali tidak menganggapnya serius. Sarana pembangkit tenaga dewa sejati memang tak terbayangkan, untuk benar-benar mampu menciptakan wilayah ruang kesadaran seperti itu. Hanya saja tidak tahu apa warisan terkuat di sini. Kata Ye Yuan. Warisan terkuat secara alami tidak ada di sini, tapi di kedalaman langit berbintang. Kata tanpa debu. Ye Yuan tersenyum pada Ning Tianping dan berkata, Tianping, mari kita pergi dan ikut bersenang-senang juga. Petik 2 Hehehe, baiklah. Saya juga ingin melihat di mana letak potensi saya. Ning Tianping berkata sambil tersenyum. Selesai berbicara, kedua orang itu melompat dan menuju ke langit berbintang yang luas. Sial, sedikit lagi, pindahkan untukku. Seniman bela diri dewa surga lapis kedua berjuang sampai wajahnya memerah ke telinga, tetapi tubuhnya tidak dapat maju satu inci pun. Tapi dia hanya berjarak beberapa ratus kaki dari bintang yang sangat mempesona. Tepat pada saat ini, dua sosok dengan ringan berjalan di dekatnya, sangat santai, membentuk kontras yang tajam dengannya. Ning Tianping melihat bahwa bintang itu sangat terang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menangkapnya. Seniman bela diri itu melotot dan meraum dengan marah, itu milikku. Anda tidak diizinkan untuk merebut. Petik 2 Ning Tianping berkata dengan ekspresi geli, apakah namamu tertulis di atasnya? Orang itu tidak bisa menahan tercekik ketika dia mendengarnya, tapi dia sangat tidak mau tunduk di dalam hatinya. Membandingkan orang, itu sangat menjijikkan. Wilayah langit berbintang ini, semakin dalam, semakin tinggi bakat alami seseorang. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya untuk tiba di sini, tapi sekarang sepertinya itu lelucon. Ning Tianping dengan hati-hati merasakannya sedikit, tapi alisnya sedikit berkerut dan dia berkata, Yang Mulia, ini adalah metode kultivasi peringkat 5 Dao Divine, tampaknya cukup bagus. Petik 2 Seluruh tubuh seniman bela diri itu bergetar, kengganan di matanya semakin kuat. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berkata dengan dingin, hanya metode budidaya peringkat 5 Dao Divine. Hanya bisa mengeluarkan satu benda dari sini, buang saja. Petik 2 Oh, Ning Tianping dengan santai melemparkannya dengan sangat patuh. Bintang itu kembali ke tempatnya semula. Seniman bela diri itu benar-benar tercengang oleh percakapan kedua orang ini. Ini juga terlalu santai, bukan? Kengganan yang awalnya tebal itu berubah menjadi keheranan saat ini. Metode kultivasi peringkat 5 Dao Divine, mereka bahkan tidak menyukainya. Seseorang harus tahu, metode budidaya peringkat 5 Divine Dao dengan mudah harganya 1 atau 2 miliar. Seniman bela diri itu meneteskan air mata di wajahnya, berpikir dalam hati, kalian tidak boleh bermain-main dengan orang-orang seperti ini, mungkin lebih baik langsung mengambilnya. Ini juga terlalu menyakitkan, bukan? Ye Yuan dan Ning Tianping tidak berhenti sama sekali, langsung pergi. Sementara seniman bela diri itu masih putus asa merangkat ke depan, berharap dapat mencapai metode kultivasi peringkat 5 Dao-Dao. Hanya saja tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia selalu kekurangan sedikit. Beberapa ratus seniman bela diri, setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri. Tetapi mereka yang mampu mencapai peringkat 5 metode budidaya awalnya sudah sedikit. Bahkan lebih dalam lagi, mereka sama sekali tidak bisa sampai di sana. Hahaha, metode kultivasi peringkat 5 puncak, Crimson Light Nine Brilliance Divine Art. Dengan metode kultivasi ini, saya dapat berkultivasi hingga ke puncak alam dewa surgawi. Petik 2 Di langit berbintang, sebuah suara tiba-tiba terdengar keras, sepertinya sangat bersemangat. Tidak jauh dari situ, beberapa seniman bela diri memberikan tatapan iri. Memang layak menjadi seorang jenius yang diketahui pasti melangkah ke alam dewa surgawi, untuk benar-benar bisa mendapatkan metode budidaya peringkat 5 puncak. Sai, perbedaan antara siapapun terlalu besar. Kecuali tidak ada kecelakaan, metode kultivasi yang diperoleh Jinglu mungkin akan menjadi yang terbaik kali ini, kan? Mendengar desahan kekaguman dari semua orang, Jinglu sangat senang dengan dirinya sendiri. Karena di langit berbintang ini, dia berjalan tepat di garis depan. Jelas, bakatnya adalah yang terbesar. Metode kultivasi puncak Melodi Sun Imperial City hanya bisa menumbuhkan ke alam dewa surgawi lapis ketiga. Oleh karena itu, tanpa pertemuan khusus yang kebetulan, alam terakhir Jinglu akan berhenti di sini juga. Tapi sekarang, berbeda. Kumpulan Seni Dewa Kesembilan Cahaya Merah Muda ini cukup untuk mendukungnya untuk berkultivasi ke puncak dewa surgawi berlapis ke sembilan, hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati. Jinglu percaya bahwa dengan bakatnya, dia benar-benar bisa berkultivasi ke alam dewa surgawi yang berlapis ke sembilan. Tepat pada saat ini, dua sosok datang, nampaknya sangat santai. Di tengah tatapan kagum semua orang, Ye Yuan dan Ning Tianping berjalan dengan santai dan tiba di samping Jinglu dengan sangat cepat. Ning Tianping melirik Jinglu dan berkata dengan jijik, metode kultivasi peringkat lima dao divine, lihat betapa senangnya itu membuatmu. Tak berguna. Terhadap Jinglu, Ning Tianping tidak ingin memiliki kesan yang baik. Melihat dia pamer, dia tidak bisa menahan untuk memberinya pukulan. Ketika Jinglu melihat dua orang ini, kegembiraan sesaat yang lalu langsung menghilang dalam sekejap. Melihat penampilan kedua orang itu, sepertinya mereka masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Sedangkan dia sudah tidak berdaya untuk maju. Huh, untuk apa kamu pamer? Semakin jauh di depan, semakin besar resistensi. Aku tidak percaya kalian masih bisa maju banyak. Jinglu berkata sambil tersenyum dingin. Oh, apakah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ning Tianping berkata sambil mencibir. Ye Yuan menatap Jinglu sekilas dan berkata, Ayo. Hanya katak di dasar sumur, tidak perlu peduli padanya. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Ning Tianping dan melanjutkan ke depan, meninggalkan Jinglu yang berwajah hitam. Benar saja, perlawanan di depan menjadi semakin besar. Tidak lama kemudian, Ning Tianping tidak bisa maju lagi. Perlawanan yang luar biasa membuatnya sulit untuk mengambil satu langkah. Yang mulia, saya, saya tidak bisa bergerak lagi, kata Ning Tianping. Namun, dia tidak berniat untuk tidak berdamai dengannya. Ning Tianping tahu bahwa untuk bisa berjalan sampai di sini sepenuhnya adalah penghargaan yang mulia. Dengan bakat aslinya, dia mungkin tidak sebagus Jinglu. Ye Yuan melihat sekeliling dan berkata dengan anggukan, Baiklah, kamu tetap di sini, aku akan pergi lebih jauh dan melihatnya. Petik 2. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.